Polisi dapat dilihat sebagai institusi, fungsi, ataupun petugas. Hakikat daripada polisi bekerja pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat. Benang merahnya itulah yang dikatakan pemolisian atau policing sebagai salah satu atau segala upaya yang dilakukan oleh kepolisian pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Dengan demikian kalau kita melihat fungsi kepolisian di dalam negara yang modern dan demokratis adalah untuk mendukung produktivitas masyarakat. Karena suatu masyarakat untuk dapat pertahan hidup, tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Dan proses produktivitas itu diperlukan adanya aturan, etika, norma, moral yang melindungi orang-orang yang produktif dari ancaman, hambatan, gangguan yang dapat merusak bahkan mematikan produktivitas. Sehingga fungsi kepolisian disinilah yang diperlukan baik secara preemptive, preventive, represi bahkan merehabilitasi. Sehingga polisi sebagai co-producer untuk mendukung produktivitas. Nah disinilah konteksnya maka pemolisian dapat dibangun berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah. Pada konteks berbasis dampak masalah, ini akar masalah, bukan urusan kepolisian. Tetapi ketika menjadi masalah yang mengganggu keteraturan sosial, ini konteksnya dapat merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas, ini menjadi ranah kepolisian. Misalnya masalah ideologi, masalah politik, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nah agar masalah memang bukan urusan kepolisian, tetapi ketika menjadi suatu masalah sosial, menjadi urusan kepolisian. Nah pada konteks seperti inilah, benang merah dari pemolisian ini keamanan dan rasa aman. Konteks aman dan rasa aman ini pada kaitan produktivitas. Karena kita semua sadar bahwa di dalam masyarakat yang modern dan demokratis, maka perlu ada landasannya pada konteks supremasi hukum. Yang kedua memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparansi, akuntabilitas, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan juga adanya pengawasan, pembatasan, kewenangan. Ini sebagai bentuk akuntabilitas, akuntabilitas secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsi, dan secara sosial. Nah disinilah konteksnya, maka keamanan dan rasa aman konteks pada produktivitas ini tentu akan dikaitkan dengan berbagai gatra pada semua lini kehidupan manusia. Maka oleh sebab itu yang dibangun baik secara berbasis wilayah, seperti polda, polres, polsek, pospol, babin, kamtimas. Ini juga akan dikaitkan dengan apa yang dibangun berdasarkan fungsi fungsional. Fungsi utama, fungsi pendukung, dan fungsional. Nah semua ini saling berkait, maka konteks produktivitas inilah yang menjadi kaitan atau bangunan yang dibangun pada pemolisian. Ini yang harus kita pikirkan bahwa memberikan jaminan dan perlindungan HAM ini juga menjadi bagian yang penting. Karena konteks memberikan jaminan dan perlindungan HAM supaya tidak ada peradilan sosial, tidak ada dibully, dan apalagi ini era post-truth tentu hope ini akan bisa menyebar kemana-mana. Akuntabilitas ini jelas kita tahu bagaimana secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, secara sosial. Karena konteks apa yang dikerjakan adalah pada konteks. Bagaimana semakin manusiawinya manusia dan dapat mendukung tingkat atau kualitas hidup masyarakat. Maka pelayanan-pelayanan yang dilakukan kepolisian pada konteks pemolisiannya ada pelayanan keamaran, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Terima kasih telah menonton!